Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bila malam tiba dirikan sholat Baca zikir berulang kali Karena wajah-wajahnya kurang semangat Terpaksa salamnya seulang kembali Mantap, mantap, mantap Kemarin saya ketemu Mas Partoni Ini kan waktu acara Sertimitasi haji Jadi narasumber Sekarang kok gak enak saya narasumber Nah, narasumber lah gitu Oh, meramekan ini Ya, karena itu tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil mursidil ta'atih Wal musjiril anma' siyatih Shadu an la ilaha inallahu wahdahu la syarikalah Ikroram bi wahdaniyatih Wa shahadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Iqtirafan bin nubuwatih Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyika muhammadin Wa ala habibika sahabih Supaya kelihatan buyanya Jadi walaupun di virtualnya agak grogi juga ini Karena ada bapak-bapak tekan yang lama Saya baru gitu ya Nanti dua tahun lagi juga ganti Kata Mas Partoka 15 menit Jadi ikan cepat Ikan gabus Makin cepat Makin bagus Wah banyak pantun ini Pak Dekan ini Nama saya ini kan wakidul kohar Walangin asluhu abdul wahidil kohar Masya Allah Masya Allah Ada rukis lah disitu Luar biasa Nama yang menakutkan sebenarnya ini Iya iya asmaul khusna semua Judul kita kaitannya dengan komunikasi publik bagi da'i Ini mohon seletnya otomatis atau kita yang gerak kan Nilema antara pengentasan COVID-19 Pelaksanaan ibadah dan juga pertimbangan ekonomi Saya lebih khas kepada khusus kepada komunikasi Karena Allah mengajarkan kepada kita berkomunikasi Karena ada fakultas dakwah dan ilmu komunikasi Allah yang ajarkan komunikasi Jadi memang ada fakultas dakwah dan ilmu komunikasi Dan juga ada gabungan Tuat Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah Ini tepat Sebelumnya terima kasih dan salam hormat kepada Bapak Rektor Bapak Wakil Rektor Bapak Dekan Fakultas Dakwah Pontianak Seluruh Dekan Ketua Forum Dekan Dan seluruh yang hadir pada webinar siang hari ini Kalau khusus anggota kami yang ikut dari Padang Itu ada Ibu Wakil Dekan Tiga Bu Dr. Haji Latifra Sulastri Ibu Wakil Dekan Dua Ibu Dr. Haji Akhibar MPD Kons Ada Bu Ayu Dari Dekan Tiga Usuludin Wini Mamojil Padang Juga ada Bapak Nazirman dan Bapak Zulamri Ini kelihatannya karena ada yang tampil dari Padang Padangnya ikutin nih Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan Pak ikut-ikut Kenapa? Karena ada yang tampil dari Padang Tapi insya Allah nanti kalau ada masalah Kita selesaikan dengan adat dan kebiasaan kita Kita lanjutkan Kayaknya dengan Intinya komunikasi itu adalah cerita Ini kuliah dengan Bapak Dr. Jalurin Rahmat Ketika saya masih kuliah di UIN Jakarta Ini bahwa ternyata hidup itu ditentukan dengan cara berkomunikasi Manusia adalah orang yang selalu berkomunikasi Mempercayai apa ceritanya Dan dia akan hidup di punggung apa yang diceritakannya Kalau dalam Al-Quran kan ada Ternyata hidup ini dimulai dari komunikasi Dan akan berada dalam komunikasinya Bahkan Nabi Ibrahim itu kan khawatir Supaya tidak khawatir Maka menjadikan komunikasi itu sebagai bagian terbaik Dalam sebuah kehidupan di akhirnya Nah itu kalau kita kombinasikan antara keilmuan-keilmuan Antara pendapat-pendapat dari sarjana lain dengan keislaman Next Kita akan lihat sedikit kaitannya dengan pandemi Ini riset untuk di Kota Padang Pandemi COVID-19 itu adalah antara bahaya Dan menakutkan atau fear Kalau dalam komunikasi agama itu ada kauf Pada sebetulnya bahayanya ada atau tidak Terlalu bahaya itu tidak Karena ada yang sembuh dengan sendirinya Ada yang tidak kena Kalau memang bahaya Seharusnya kan kena seluruhnya Tapi dalam pemberitaan media masa Dan realitasnya kan semua orang tidak kena Dan kemudian sembuh dengan berbagai perjuangan masing-masing Ada dengan temuk awal Ada dengan jahit Ada dengan kunyit Kok ada yang sembuh gitu loh Tapi kenapa menakutkan? Nah ini persoalan yang berada di sekitar kita Kemudian konten komunikasi masa via media Apa saja tentang positif COVID-19 Itu juga terkait dengan kebijakan pemerintah Dan juga akhirnya perilaku masyarakat Dalam arti hilir Itu adalah aksi yang diberikan oleh informasi-informasi Dan kebijakan pemerintah sebagai hulu Karena ada yang tidak konsisten Dibuka aturan Ketatkan Berskala besar Akhirnya juga ada yang bisa lolos Jadi persoalannya Dalam kehidupan ini Dalam COVID-19 Itu bikin merasa bimbang Bahwa ini iya atau enggak Akhirnya Ya slide selanjutnya Bisa kita lanjutkan Data kematian yang fantastik Dan ada yang sembuh Ini sudah kita bicarakan tadi Dalam analisis sebuah skema teori Dan interaksi simbolik Bahwa bingkai terhadap sesuatu Mempengaruhi perilaku dan komunikasi Makanya yang kita teliti pertama adalah Komunikator agama Tapi kalau jadi Ustadz, Buya Kemudian Kiai Itu mungkin kurang keren Kita naikkan sedikit Dajatnya Komunikator agama Supaya dalam gajian ilmiah Kalau nanti diklik di skopus itu Komunikator agama lebih cepat Daripada dikasih Kiai Itu agak susah Tapi kalau komunikator agama Agak mudah terjemahkannya Mudah-mudahan yang belum skopus Belum ditolong Sama-sama jadi profesor Kemudian COVID-19 Berdampak ekonomi pada setiap level Banyak yang minta-minta Dan pura-pura pinjam Sekarang ini pergulatan antara Left Hidup Dan Left Artinya Tentang kehidupan mata pencarian Untuk Kita di rumah Stay at home Oke untuk hidup aman Tapi lama-lama kan Untuk kehidupan Termasuk mata pencarian Termasuk para dekan Dan wakil dekan kan juga Sekarang persoalan kan bukan Hidup juga kan Tapi persoalan mata pencarian Nanti hari-hari gak didapatkan Itu persoalan Mudah-mudahan nanti Gaji 13 dapat juga Itu kan THR sudah gak dapat Masa 13 gak dapat juga Mohon yang kurang Yang lama senyumnya itu Menderita sebetulnya Di bidang yang masih Masa kita yang sering ngantor Sering ngurus Kok malah gak dapat Yaudah lah Nanti kita adalah THR Tawakal Kemudian Husnuzon dan Kurito Ya mari kita Mudah-mudahan kata-kata ikhlas ini Tidak memukul kehidupan kita Yang penting sudah Tawakal dan terakhir Kurito Kita lanjutkan Seluruh para pendengar dan pemirsa Dimana saya berada Ini juga kaitannya dengan Apa Sebetulnya Kaitannya dengan Perspektif DAI Terhadap COVID-19 Baru kita akan lihat Bagaimana komunikasinya Kita lihat risetnya Riset dalam COVID-19 ini Ini ada masa berdakwah Lanjut saja Ini sudah kita riset Ada yang berdakwah 15 tahun 10 tahun Nah ini Kebijakan pencegahan Sebelumnya ada mungkin Di atas sedikit Bapak Di atasnya Ada sedikit Kita tanya kepada Para DAI Sebelumnya DAI COVID-19 itu apa Sebetulnya Apakah bencana Apakah ujian Apakah cobaan Mungkin yang berdua Dinaikkan sedikit Itu Lebih besar Adalah Kaitannya dengan Ujian Tidak bencana Berarti para Mubalik sendiri Di Kota Padang Mengatakan bahwa COVID-19 itu Adalah Ujian Bukan sebagai Sebuah bencana besar Makanya akan Mempengaruhi terkait Dengan Pola komunikasinya Kemudian bisa Diturunkan sedikit Kaitannya dengan Ini Sebelumnya Pak Sebelumnya Sorry Sorry mungkin Ini Nomor tiga Jadi Lebih besar Adalah 39% Itu musibah 53% Ujian Lanjut Nomor tiganya Kemudian ketika ditanya Bagaimana problem Kebijakan penjangan COVID-19 Yang dilakukan pemerintah Perspektif Para da'inya 39% Sangat tepat 43% Tepat Yang kurang tepat Itu 17% Kenapa Akan mempengaruhi Kegiatannya sehari-hari Kegiatannya untuk Berdakwah dan bertablik Lanjut Karena berbeda Berbeda Kemudian Karena sudah Memberikan Pendapat Yang beragam Maka media Apa yang digunakan Ini secara riset Kita lakukan Di Kota Padang 57% Menggunakan WA atau WhatsApp Jadi yang ditawarkan oleh Bapak Kiai tadi Belum banyak Pak Yang menggunakan Google Classroom Belum menggunakan Yang lain Ini termasuk Meeting itu Sangat sedikit 8,6% Padahal Kantor-kantor Seperti PLN Masjid Raya Atau Menurut Iman Berkrisis dengan RRI Itu menggunakan Zoom Meeting Tetapi Penguasaan para da'i Yang selama ini Dainya langsung Tetapi Hanya 8,5% Sementara Kalau WA Saya yakin Tidak maksimal Ya Artinya itu Lanjut Pak Ya Sekarang Da'i-da'i Di sana pada Zona apa Apa Zona takut Zona belajar Atau Zona tumbuh Ini persoalan Akan ditulis Selanjutnya Zonanya Zona apa Ketakutan Atau Zona sudah belajar Star is to control Kemudian Mulai untuk Mengontrol diri Kemudian Tidak marah-marah Atau Sudah Think about How to help them Artinya Mereka sudah Mulai berpikir Untuk orang lain Dan bagian membantunya Ini yang belum Kita lanjutkan Risetnya Tapi karena baru Melihat komponen-komponen Kecil Next Ya Ya Lanjut aja Bapak tadi Sudah kita Jelaskan Lanjut Kita akan perlu Membahas tentang Diskusi dan pembahasan Metode menghadapi Kondisi ini Kita akan Berikan saran Ke para-para da'i Untuk bisa komunikasi Publicnya Pertama Metodenya adalah Yang dalam Islam itu Yang sangat Harus kita lewakan Adalah As-Qudapa Jadi ternyata Sedekah itu juga bisa Kita kembangkan Bukan arti untuk Sosio-karikatif Tapi juga Sosio-transformatif Kita Kita membantu Bukan sekedar Hanya untuk Kebunan sehari Juga kita kembangkan Kemudian Ada dua Penguatan ilmunya Retak Atau sepada Jadi Itaku Itu bukan sekedar Dakut kepada Allah Tapi pengembangan Kewaspadaan dengan Protokol kesehatan Juga pengembangan Ekonomi Dan juga Mana nanti kita Mengelah kegiatan Keagamaan Kemudian Yang penguatan Spiritual Ini istighfar Kenapa istighfar Ada gak Kaitan dengan Edukomi Ternyata ada Pakutustagfiru Rabbakum Innahu Kana Ghafaro Yurusilis Sama'alaikum Midroro Wayumdid Kumbi Amwal Allah akan Tambah Akan Stabilkan Ekonominu Dan ini Kadang-kadang Kok kayak gini Memang Benar gak istighfar Itu akan Merubah ekonomi Sampai Makrifah Bisa Tapi kalau hanya Sebagai ilmu Biasa Gak bisa Tapi cobalah Sampai Makrifah Ini mungkin Kajian-kajian Antara nanti Dakwah dengan Spiritual Kemudian Yang ketiga Berdoa Doa itu Merupakan Spiritual Karena ada Penguatan jiwa Imun jiwa Itu harus Selalu dekat Kada Allah Kemudian Kita lanjutkan Sebagai sebuah Rekomendasi Ini yang Ayat yang harus Kita kembangkan Dalam surah Al-Baqarah Ayat 177 Ada iman Ada akidah Ada pemberian Sosial Ada pemberian Ekonomi Dan menghadapi Kondisi terburuk Di sana ada Kau namanya Kemudian Terakhir Untuk kondisi Adalah Itu harus Kita kembangkan Ayat Satu ayat Tapi mencakup Sebagai sebuah Kondisi dakwah Yang transformatif Next Karena belum ada Teguran dari Kang Mas Suparto Lanjut Ini nanti Kita diskusikan aja Kita lanjut Kepada Rekomendasi Rekomendasi Untuk Desain komunikasi Perlu ada Sebuah Muatan Ekonomi harus Bertumbuh Dengan alternatif Dan inovatif Berbarengan dengan Pencegahan COVID-19 Dengan metode Itaku Waspada Tapi jangan takut Ciptakan Ubah dan Pertahankan Kondisi Serta kebijakan Terbaik tentang Pertumbuhan ekonomi Pelaksanaan Dan Pencegahan COVID-19 Melalui komunikasi Mbak Dikit lagi Kemudian Perlu penerapan Komunikasi Terapeutik Dai Komunikasinya Komunikasi yang Menyehatkan Komunikasi Menyembuhkan Komunikasi yang Menenangkan Serta Komunikasi Pemberdayaan Dengan sebuah Kata IPM itu ada You are not alone Kita tidak sendirian Kita banyak Kodekan-dekan Dawas Indonesia Dalam arti Kemampuan Menghadapi Kondisi terburuk Penjadikan orang Kreatif Mempertahankan hidup Demikian yang Bisa kami Sampaikan Bilhai Bisa Bilhab Pastabikul Khairat Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi